Halo Blues, jumpa kembali di Chelsea TV Indonesia. Kali ini Chelsea TV Indonesia akan menggabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Chelsea yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai, yo Blues! Marina Granovskaya memiliki misi transfer baru setelah kesepakatan Kai Havertz. Kesepakatan untuk membawa gelandang Bayer Leverkusen Kai Havertz ke Stamford Bridge mencapai tahap akhir. Namun, menurut ESPN, manager Chelsea lompat telah kehilangan kesabaran kepada Kepa Ariza Balaga. Dan setelah urusan Havertz selesai, The Blues akan mengalihkan perhatian mereka untuk mendatangkan keeper baru. Keeper Manchester United, Dean Henderson menjadi incaran The Blues digabarkan siap menggandakan gaji pemain internasional U21 Inggris untuk memikatnya dari Old Trafford. Kontrak Henderson di Manchester United habis pada tahun 2022. Tetapi, menurut The Man, sang pemain hanya bersedia untuk kembali ke Old Trafford jika ia mendapat tempat di tim utama. Keeper Atletico Madrid, Ian Oblak juga dianggap sebagai target lompat. Tapi, bos Atletico, Diego Simeone sebelumnya telah menolak untuk menjawab pertanyaan soal masa depan keepernya. Simeone berkata, Chelsea akan kehilangan pemain muda berusia 16 tahun Samuel Ealing ke Juventus musim panas ini. Menurut laporan di Italia, Juve melanjutkan reputasi sebagai rajanya free transfer. Bianco Neri berhasil mendatangkan Paul Pogba, Sami Khedira, Aaron Ramsey, dan Emre Can dalam beberapa tahun terakhir tanpa membayar biaya transfer. Dan kali ini giliran Samuel Ealing. Dilansir dari Casio Mercato, sang juara Italia telah mencapai kesepakatan dengan Ealing melalui perwakilannya. Bayern Munich, Borussia Dortmund, dan RB Leipzig sebenarnya juga tertarik mengontraknya. Tetapi, Juve nampaknya bergerak lebih cepat. Dikatakan bahwa Ealing sudah melakukan pemeriksaan medis di Turin dan akan diumumkan sebagai pemain Juve mulai September nanti. Pemain sahib kiri ini telah membuat 11 penampilan dan menyumbangkan 1 asis untuk tim U18 Chelsea musim ini. Dia bukan satu-satunya bintang Chelsea yang dikaitkan dengan kepindahan ke Juventus. Laporan lain menunjukkan Maurizio Sarri juga bertekad untuk membawa pemain tengah favoritnya, Jorginho. Playmaker ini telah bermain bersama Sarri sejak di Napoli sebelum akhirnya mengikuti bosnya ke Stample Bridge pada musim panas 2018. Namun, dia tidak begitu disukai Frank Lopat, sehingga kepindahannya ke Juve menjadi masuk akal bagi semua pihak. Pelatih Chelsea menyesal berkata-kata kasar di bangku cadangan Liverpool Frank Lopat, kedapatan marah-marah ke staf pelatih Jorgin Klopp saat duel Liverpool versus Chelsea. Manager The Blues itu mengaku menyesal atas aksinya tersebut. Insiden itu terjadi di pinggir lopangan pada menit ke-38. Lopat yang biasanya dikenal kalem memprotes keputusan wasit yang memberikan freaky ketimpuan rumah atas pelanggaran yang dilakukan Kovacic kepada Nabi Keita sehingga berujung gol Alexander Arnold. Dikutip dari Independent, Lopat berkata, Sejujurnya, saya telah melihat videonya dan saya ada di sana. Dalam hal bahasa yang saya gunakan, saya menyesalinya. Tetapi dalam hal hasrat untuk membela tim saya, tentu tidak. Saya mungkin bisa merespon dengan cara lain sehingga bahasa yang saya keluarkan tetap terjaga. Sambungnya, Lompat menyadari video tersebut menjadi ramai di media sosial. Ia mempunyai dua anak perempuan yang juga bermain media sosial sehingga membuatnya menyesali kejadian itu. Beberapa laporan menyebut Lompat kecewa dengan perayaan juara Liverpool dan berkata mereka aroga. Padahal, Lompat mengaku tidak mempunyai masalah apapun dengan Klopp. Ia menambahkan, Liverpool harus merayakan sebanyak mungkin apa yang mereka capai musim ini. Lompat mengkritik Liverpool setelah pertandingan di Anfield minggu lalu. Dalam pertandingan memberakhir dengan skor 5-3 untuk kemenangan Liverpool, Lompat terlihat marah dan berdebat dengan staff Liverpool. Setelah pertandingan, Lompat memperingatkan Liverpool untuk tidak terlalu sombong setelah menjadi juara Liga Premier. Manager Chelsea kemudian mengatakan bahwa dia tidak punya masalah dengan Klopp. Lompat kemudian juga mengklarifikasi bahwa dia tidak kesal dengan Klopp, tetapi dengan orang-orang di belakang bangku. Klopp menjawab pernyataan Lompat dengan mengatakan bahwa timnya tidak sombong. Manager Liverpool juga mengatakan Lompat masih harus belajar untuk tidak mengungkit insiden yang terjadi di lapangan setelah pertandingan sudah berakhir. Dalam lambat ESPN, Klopp berkata, Frank jelas sedang dalam mode kompetitif. Saya sangat menghormati itu. Dalam situasi seperti itu memang bisa memancing emosi, tetapi bicara setelahnya seperti ini tidaklah etis. Frank harus memperbaiki sikapnya. Dia punya banyak waktu karena dia adalah pelatih muda, tapi dia harus belajar. Kante telah berjuang dengan cedera ringan sepanjang musim dan belum tampil dalam empat match terakhir The Blues. Frank Lompat sebelumnya menguraikan kekagumannya pada pemain asal Perancis itu. Dalam sebuah konferensi pers pada bulan Juni, ia mengungkapkan bahwa ia akan sangat senang memainkan kante. Pemain berusia 29 tahun ini memang telah terbukti vital bagi Chelsea dalam meraih dua gelar Liga Premier, Biala FA, dan Liga Eropa. Lompat baru-baru ini mengatakan kepada media bahwa kante masih belum fit untuk laga hari Minggu dengan Wolves. Namun, menurut Casio Mercato, ada penyebab yang lebih dalam tentang absennya sang gelandang baru-baru ini. Suburban klaim bahwa status kante di mata teman-temannya telah menurun secara signifikan. Bahkan, Lompat tidak lagi merasa dia adalah bagian penting dari tim dan bisa pergi jika tawaran yang tepat masuk meski laporan itu belum menyebutkan harga. Kedatangan Hakim Ziyech ditambah Kai Havertz mewajibkan The Blues menyeimbangkan keuangannya sehingga penjualan menjadi prioritas utama. Terlebih lagi, Inter Milan dilaporkan tertarik mendatangkan gelandang Perancis itu. Dilema Para Supporter Sepak Bola Pekan lalu, Perdana Menteri Boris Johnson mengumumkan niat pemerintah untuk mengizinkan para supporter kembali ke stadion bulan Oktober. Hal ini tentu disambut baik setelah lama libur menonton sepak bola di stadion sejak Maret. Tetapi, harus disadari keadaan saat ini jauh dari kata normal. Jika resmi dibuka nanti, kita harus tetap waspada terhadap serangan gelombang kedua yang mungkin terjadi di musim gugur. Bukan hanya pendukung yang ingin kembali, sebagian besar klub sepak bola sangat membutuhkan pemasukan dari penjualan tiket. Klub-klub Liga Premier bersama dengan kelompok-kelompok supporter telah membahas soal bagaimana semua ini bisa bekerja nanti, mengingat kita semua masih hidup dengan ancaman COVID-19 dan harus tetap waspada. Tidak diragukan lagi bahwa kedepannya penonton akan dibatasi, kemungkinan hanya 25% yang diizinkan dari kapasitas stadion juga diterapkan kontrol yang ketat untuk menjaga supaya semua aman. Supporter yang memiliki kejala virus atau telah melakukan kontak pada seseorang yang positif sudah pasti tidak diizinkan masuk. Fasilitas kebersihan akan diperbanyak dan physical distancing akan diterapkan di dalam stadion. Untuk itu, mulai sekarang klub perlu mempersiapkan aturan kerumunan, salah satunya antrian keluar masuk stadion. Stamford Bridge memiliki kapasitas 42.000 dengan sekitar 60% pemegang tiket musiman. Di batas kapasitas 25% berarti paling tidak ada sekitar 15.000 pemegang tiket musiman yang tidak kebagian tepat. Tercatat Chelsea juga memiliki banyak fans di kelompok umur rentan, yakni di atas 55 tahun. Dari diskusi yang dilakukan di kalangan supporter gagasan untuk kembali pada bulan Oktober cukup terpecah. Mereka yang lebih tua sangat berhati-hati dan yang lebih muda terlihat kurang peduli. Realistis rasanya jika sejumlah pemegang tiket musiman akan enggan untuk kembali sampai ada kepastian, tidak ada risiko tertular virus atau vaksin telah dirilis. Masalah lain yang akan timbul adalah fakta bahwa pengalaman menonton akan sangat berbeda dari sebelumnya. Stadion hanya diisi seperempat, protokol kesehatan yang sangat ketat, tidak bisa duduk bergerombol, dan lain sebagainya. Bagi banyak orang, pengalaman menonton pertandingan bukan hanya tentang apa yang terjadi selama 90 menit di lapangan, melainkan semua keseruan yang dirasakan di hari itu. Semua pihak harus menyadari sepak bola tidak sepadan dengan risiko tertular virus mematikan. Kita masih dapat menonton pertandingan di rumah. Pemerintah dalam hal ini harus betul-betul berhati-hati dalam mengambil langkah. Opini ini ditulis oleh David Sietgei dan dimuat di laman Football London pada 24 Juli 2020. Premier League 2020-2021 dimulai 12 September FE dan EFL mengumumkan bahwa Premier League musim 2020-2021 dan kasna-kasna di bawahnya akan dimulai pada 12 September 2020. Itu artinya, hanya ada waktu kurang dari 2 bulan bagi seluruh tim pesertanya untuk beristirahat dari hirup pikuk Liga Inggris musim ini. Jika tidak ada perubahan, Premier League 2020-2021 akan berakhir pada 23 Mei tahun depan. Sementara, fase reguler divisi championships, League One, dan League Two yang dipayungi oleh EFL akan rampung pada 8 dan 9 Mei. Tim-tim yang masih berkompetisi di Liga Champions dan Liga Eropa praktis tak punya banyak waktu untuk beristirahat. Sebab, Agustus nanti mereka masih harus bermain menghabiskan sisa musim yang belum rampung. Manchester United dan Wolverhampton Wanderers masih bertahan di 16 besar Liga Eropa. Sementara, Manchester City dan Chelsea di Liga Champions. Premier League 2019-2020 masih menyisakan satu laga lagi. Liverpool sudah dipastikan keluar sebagai juara, sementara Norwich City harus turun kasta ke divisi championship sebagai juru kunci. Di sisi lain, FM masih mendiskusikan bagaimana skema tim-tim Inggris yang akan bertarung di pentas Eropa per musim depan. Sangat mungkin, Liga Champions dan Liga Eropa akan mengalami penundaan. 3. Kesalahan Lompat Dalam Laga Melawan Liverpool Jurnalis The Pride of London Hugo Amaya mencatat setidaknya ada 3 kesalahan frame Lompat yang akhirnya harus dibayar mahal dengan 5 gol bersarang di kawang Kepa. Berikut ini adalah ulasannya. Pertama, memainkan Kepa Kepa Ariza Balaga tidak siap untuk laga ini. Di semifinal Piala FM melawan Manchester United, Lompat memilih untuk memainkan Willy Caballero dan hasilnya terbayar. Kepa Argentina itu tampil dengan tangguh, berani, dan cepat memberikan respon. Caballero adalah kepa yang penuh percaya diri. Chelsea hanya membutuhkan kepa yang berani untuk menepis bola, melakukan setiap lompatan, dan mengatur pertahanan. Namun, dia didapat adalah penjaga gawang yang tidak bisa menepis bola. Performa Ariza Balaga benar-benar buruk. Kurangnya, kinerja kepa bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Tetapi hal itu seharusnya tidak terjadi. Namun sayangnya, Lompat memilih untuk memainkan kepa nomor satunya. Mungkin ini adalah momen bagi Ariza Balaga untuk bersinar. Tetapi kenyataannya, menghadapi pemain seperti Liverpool terbukti gagal total. Bahkan, jika bukan karena upaya Kuzoma di lini belakang, The Reds mungkin bisa saja membukukan 8 gol. Lompat seharusnya mempertimbangkan semua faktor dan lebih baik menunjuk Caballero. Ariza Balaga tampaknya perlu memulihkan kekuatan mentalnya sebelum bertindak sebagai pemimpin di depan gawang kembali. Caballero harus menjadi starter untuk sisa musim ini jika Chelsea ingin mencapai tujuannya. Kedua, memainkan Jorginho Selama beberapa pertandingan terakhir, Chelsea memiliki kelemahan besar di lini tengah yang semua berasal dari Jorginho. Saat melawan Manchester United, performa Jorginho sangat baik. Namun, dalam kenyataannya, ia seharusnya bisa lebih mendominasi mengingat performa United saat itu yang buruk. Jorginho adalah pemain yang cukup lemah di lini tengah. Ia tidak ahli dalam melakukan tackle atau mengoper bola ke belakang. Melawan Liverpool, Jorginho dibebankan banyak tanggung jawab di lini tengah. Sang gelandang memang berhasil mempertahankan penguasaan bola untuk The Blues, tetapi kontribusinya hanya berhenti sampai di sana. Chelsea membutuhkan seseorang yang bisa mengendalikan lini tengah dan menyerang ke depan. Seseorang yang bisa memainkan umpan pendek, seseorang yang bisa melakukan tackle untuk menghentikan serangan balik. Di dalam pertandingan ini, Jorginho tidak melakukan hal semacam itu. Dia bahkan malah melakukan hal sebaliknya. Sebenarnya Lompard memiliki dua opsi, memasang Jorginho atau Ruben Loftucci. Untuk alasan apapun, Lompard memilih yang pertama. Mungkin didasari pengalaman atau kebugaran pemain. Pada akhirnya, itu adalah keputusan yang buruk dan menjadi salah satu alasan utama Chelsea tidak bisa bertarung. Ketiga, Formasi Menggunakan tiga back di belakang memang efektif melawan United, tetapi itu tidak akan berhasil melawan Liverpool. Lompard terjumpa pada strategi yang sama yang dia tetapkan melawan Manchester United. Meskipun berhasil, itu bukan hanya karena rencana Lompard yang bagus, tetapi karena MU memang tidak paham apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Meskipun Chelsea memulai pertandingan dengan baik, pasukan klub mampu mengeksploitasi kelemahan Chelsea. Seharusnya Lompard mengubah formasi dan taktik yang lebih konvensional. Mungkin 4-3-3 atau 4-2-3-1 untuk memberi tim lebih banyak waktu untuk membawa permainan dan menjaga para back sayap lawan saat menyerah. Pertandingan melawan Liverpool adalah salah satu yang terburuk. Kalau datang dengan begitu cepat dan tidak ada yang bisa mencegahnya, Chelsea terpaksa harus bertarung habis-habisan melawan Wolves untuk mencapai tujuannya di Liga Champions musim depan. Tetapi untuk melakukannya, Lompard harus belajar dari kesalahannya dan tidak mengulanginya. Itulah tadi beberapa berita terhangat minggu ini yang berkaitan dengan Chelsea. Bagaimana nih tanggapan kalian tentang berita-berita tadi plus? Buat kamu yang mau request, mau dibahasin sesuatu atau mau diskusi, silahkan komen-komen di bawah ya. Jangan lupa like, share dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari Chelsea TV Indonesia. As always, I will see you in the next video. Stay safe everyone!